selamat menikmati untuk Anda saksikan Kang Mas Bayu keberadaan warung kopi mobil di pinggir hutan karet ini menyita perhatian saya karena setiap kali saya lewat selalu dipenuhi pengunjung meskipun sekedar menikmati secanggir kopi ataupun bersantai ria menghirup udara segar bebas polusi mengempaskan lelah dan penat setelah seharian beraktivitas ya coba lihat ini ada rombongan dari luar kota ini beristirahat disini ini Kang Mas Bayu saya akan coba mewawancari pemiliknya beliau bernama Bapak Fajar oke ikuti terus ya Kang Mas Bayu buat teman-teman yang belum subscribe monggo subscribe, like, share dan komen sebanyak-banyaknya ya Kang Mas Bayu beliau Bapak Fajar pemilik angkringan ini sedang beraktivitas membakar sosis halo Pak ya selamat lagi Assalamualaikum sudah berapa lama Pak ngetem jualan disini Pak ya ini ini tindahan dari karetan sebelah sana sebelah utara ini saya masih satu bulan ini oh jadi sebelum disini di lokasi yang lama yang di karetan di Reboisasi itu ya 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 betul jadi Kang Mas Bayu yang lewat jalur alternatif Ungaran melewati PTP Nobo silahkan mampir disini di angkringan ini biasa untuk digunakan mudah-mudih melepas lelah para pejalan para pelancong suasananya segar nih Kang Mas Bayu monggo itu satu keluarga juga ada disitu menunya apa aja Mas disini di angkringan putret ada mie kopyo mie kopyo nasi soto terus nasi rame oh gitu sosis bakar bakso bakar sosis bakar bakso bakar dan aneka gorengan ada enggak ada Pak langsung dibuatin pesen mateng panas gitu iya siapkan oke ya Kang Mas Bayu itu juga aneka macam minuman bisa dipesan gimana Pak setelah pindah ke sini rame apa sepi nih ya namanya sudah kalah lagi ya Mas ya ini masih saya mungkin 109 ya belum begitu rame tapi insya Allah optimis jadi rame ya insya Allah optimis saya doakan banyak pelanggan para pejalan yang lewat sini mampir sini karena udaranya segar hawa ini mantep buat istirahat layeh-layeh biasanya rame nya di jam-jam berapa ini Pak jam-jam 10 sampai sore Pak jam 10 sampai sore kalau gak hujan kalau gak hujan jadi kalau kendala utama ini kalau hujan aja ya hujan belecok Pak hujan belecok iya iya terus Pak buka dari jam berapa sampai jam berapa jam 8 sampai mau mahrib jam 8 sampai mau mahrib oh gitu jadi belum ada akses lampu penerangan di jalan ya oh iya untuk bapak dinas instansi terkait monggo diperhatikan sepanjang jalan hutan karet ini belum banyak lampu penerangan jalan bisa kita saksikan disini oke Kang Mas Bayu kita coba tanya-tanya para pengunjung yang ada disini nah beliau ini lagi asik halo mas libur ya sering mampir disini mas baru pertama gimana asik gak sejuk seger oh iya nanti kalau betah besok lewat sini mampir lagi ya gimana makanannya enak gak ini baru pesen komple oh gitu ini dari mana mau kemana ini dari Purwodadi mau ke rumah temen dari Purwodadi mau ke rumah temen lewat sini aksesnya oh jadi memang ini jalur Kang Mas Bayu ini memang jalur sampai ke Merangen ngiri ya mas ya oke terima kasih ya mas ya besok mampir lagi ya siap oke Kang Mas Bayu itu tadi salah satu wawancara saya dengan pengunjung warung kopi pinggir alas ini coba bisa kita saksikan lagi tuh rombongan baru tuh baru turun dari mobil selain makanannya enak murah terjangkau tempatnya juga asik halo halo dik coba coba lampekan tangan jangan lupa subscribe novian entertainment ya oke pak bos saya dibuatin kopinya sama mie rebus pedes ya ya Kang Mas Bayu sampai sekian vlog saya untuk yang lewat di jalur alternatif PTP Perkebunan Nobo menuju Ungaran atau menuju Purwodadi silahkan mampir di warung kopi pinggir alas alaska alaska red matur sembah nun sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke patersun selamat menikmati selamat menikmati